Barada E mengungkapkan penyebab luka di jari tangan kanan Brigadir Nofriansa Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Dilansir Kompas TV, jari tangan kanan Brigadir J yang mengalami luka-luka yaitu jari kelingking dan jari manis. Menurut kuasa hukum Brigadir J, kedua jari tersebut sudah dalam kondisi patah-patah dan terluka ketika jenazah Brigadir J diserahkan kepada keluarganya. Barada E menceritakan penyebab luka yang ada pada jari kanan Brigadir J kepada kuasa hukumnya Muhammad Burhanuddin. Menurut Burhanuddin, dari penjelasan kliennya bahwa penyebab luka di jari-jari Brigadir J bukanlah karena insiden baku tembak. Luka pada jari kelingking dan jari manis itu, kata Burhanuddin, akibat tembakan yang berasal dari senjata milik Brigadir J. Namun, tentu saja bukan Brigadir J yang menembakkan jari-jarinya itu sendiri, melainkan luka tersebut karena ulah orang lain. Barada E, kata Burhanuddin, mengungkapkan pistol mirik Brigadir J jenis HS9 buatan kruasa mulanya diambil oleh atasannya. Setelah itu, sang atasan memakainya untuk menembak jari kelingking dan jari manis Brigadir J. Selain itu, senjata Brigadir J juga digunakan atasan untuk menembak tembok. Menurut Burhanuddin, hal itu sengaja dilakukan untuk mengaburkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Berskrip harus menyediakan pengganti pengacara. Nah, supaya penyidikan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada cacat pormil. Jadi, setiap penyidikan yang sifatnya adalah kasus pembunuhan, tentunya harus ada pengacara atau kuasa kum yang mendampingi. Oleh karenanya, perlu pendampingan. Nah, Berskrip kemudian dalam hari ini adalah institusi Polri cepat mengambil keputusan. Bawahnyanya harus ada penggantinya. Dan kebetulan atau memang sudah diperkirakan, kami diminta untuk menjadi kuasa hukum dari Baradae atas dasar penunjukan dari Berskrip Apos Polri. Pak, kalau gini, kalau kita mengajak sebelumnya, ada pengenakanan dulu? Tekanan-tekanan masa lalu maksudnya seperti apa, Pak? Apakah sempat ada ancaman kepada Baradae begitu? Jadi, pengacara sebelumnya ada pengacara? Satu-satu. Kita tidak akan menjawab pekerjaan pengacara sebelumnya. Oke, pertanyaan pertama dulu. Tertanyaan pertama. Pengimbangan Baradae untuk kembali, untuk justi kembali ke laborator yang sempat ditolak. Kenapa dia berubah? Ini kira-kira ada. Ada. Baradae ini kan kemarin galau. Dalam tertekan, kemudian rasanya tidak nyaman. Tidak nyaman bukan karena tekanan dari pendidikan. Tidak. Tapi tidak nyaman karena tindakan-tindakan dia yang memang sudah dilakukan. Tapi dia harus menyatakan suatu keadaan yang berbeda dari apa yang dialami. Sehingga dia hatinya merasa kesah, galau, dan tidak nyaman. Ketika kemudian kita ajarkan dia mengenai ketulusan dan kejujuran, kita ajarkan dia kepatuan kepada Tuhan, kita ajarkan dia mengenai doa, supaya Tuhan berkenan kepada atau apa yang dia lakukan, dia mulai sadar. Jika dia mulai sadar, akhirnya dia merasa nyaman, dan dia berdoa sama Tuhan. Pada waktu kita bertemu, kita memang berdoa bersama dengan dia, dan dia merasa nyaman, dia akan berbicara apa adanya. Cuma kemudian untuk kepentingan hukum, dia meminta kepada kami untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum, dan dia bersedia menjadi Justicement Kolaborator. Pada satu catatan, dia di bar stream, di penyidikan, sekarang ini merasa nyaman, dan tenang, dan blong. Dan dia merasa senang, saat ini, sedang dalam posisi siapol hafiat, tidak kurang satu abad pun juga. Posisinya baik. Artinya dia sadar pasang-saat ini ketika membongkar simulasi, dan itu mungkin menyinggung atasannya, itu dia sadar pasang-saat ini. Sadar, sadar. Sudah sadar. Bang, udah bang, laporan dulu aja bang. Itu masuk ke pada teks menjadikan. Laporan dulu aja yang terjawab, itu adalah. Bang, apa badan yang menarik, bang? Tidak, itu adalah masuk ke pada substansi. Kami tidak akan berbeda substansi pada hari ini. Itu adalah substansi material ya. Material dari fung. Kita hanya bicara formalnya. Formalnya kami pada hari ini datang untuk mengajukan korupuang honan, pelindungan saksi dan korban, sekaligus menjadi Justice Kolaborator. Oke? Terima kasih telah menonton!